Hai lagi pula atau di hotel situ beda ada yang itu ya kalau berbagusin pusat yang lain-lain cabang-cabangnya aja ada yang berbangunannya kurang ada yang kualitasnya kurang bahkan ada ada orang cabang ngomong gini paham kapan di sini kok dibagusin sama ke disana ini kayak diri Andi ada ya karena enggak ini punya nggak balance-balance gitu gitu loh jadi kadang-kadang juga eh bayangin tidak itu mobil yang harusnya mobil itu kan namanya supaya itu kan banyak ya ini supaya cuman dua mobil dua mobil satunya dipakai buat baju satunya buat transportasi kemana-mana untuk suplai suplai Hai satu mobil satu supir sama kenek satu mobil setelah kenaiknya coba ngantin-ngantarin dari sini-sini se-jawa itu nyuplai apa aja ah itu nunggu play apa aja dipakai kaya makanya tuh yang bikinan di SD itu tuh kalau bayangin aja supirnya supirnya bagian keluar sering ganti-ganti itu karena kuat gajinya kecil mobilnya cuman satu gaji kecil tenaganya kurangan tenaga enggak dibagi enggak dibagi ongkos jalan yang kecil sedikit emm mau orang kosnya sedikit dan gajinya kecil kesinyalanya kecil pajaknya mati Hai paceng mobilnya maksimal lama-lama bahkan sampai itu motor mobil itu mobil mobil yang bertransportasi apa-apa bernasih suplanya aja begitu cuman dikasih label eh ada label bisnis jadi aman enggak ketilaan gara-gara ada label itu mungkin kayak gitu sih pikirannya jadi enggak bayar pajak enggak taat pajak gitu ya Iya kadang-kadang enggak dapat tapi eh berapa bulan berapa bulan kemarin bulan kemarin baru tuh kita bayar pajak soalnya kan kena tilang Oh sempet kena tilang kebayar pajak jadi disuruh bayar ya kalau enggak mungkin dianggap bodoh ya Iya tapi seorang yang selengkap emang cuman kan kalau pikir aja supir aja cuman cuman dua suruh kalau kering-kering cabang Hai becet iya padahal seringan aja kadang macet banget kadang-kadang macet supaya-supaya yang lain-lain sekarang tuh kalau di bisnis aja bisnis kalau mau ngambil supplier itu bingung semua untuk di bisnis habis penyari apa yang bisa dibayar dua bisa dihutangin terus dibayar dua tahap Oh ini dia ngomong misalkan ini banyak pengurangan pengurangan nanti eh itu kan karena gajinya kecil ya itu cara cara manajemen manajernya karyawannya sedikit nanti yang bekerja siapa kalau ada misalnya kayak contoh dua jam misalkan masang CCTV masang apa namanya kabel jaringan itu kan butuhkan satu usaha lah butuh itu-butuh internet atau misalkan sedang ada fair gitu kegiatan-kegiatan pameran kayak gitu yang masang paling ntar ada satu air satu a satu bagian idea itu terus sama PKL inaga gratisan TKJ lebih lain dua bulan tiga bulan tapi itu rutin ada eh tergantung itu lagi ada tergantung lagi ada karena PKL itu itu dikasih makan masih PKL itu mereka tergantung kalau misalnya itu ada yang nggak dikasih makan makanya makanya sendiri tanpa tanpa sendiri mencinta datang ke sini luar biasa mau makan sendiri maka maka sendiri tergantung ini tidak Pak tergantung posisi kepalanya kadang-kadang juga atau kita ada Rizky lebih ya kita tambahin ya tapi karena juga enak gaji di tahap ya kan mereka pada itu mau makan enak banget ya kasihan juga tapi waktu kerja di sana kan kalau misalkan lihat kita makan dia nggak makan kan ngasih juga makannya nggak manisya gitu tapi kalau kita ngasih uangnya nggak ada iya kalau di tempat saya mah ya Pak di tempat saya perlu makan tinggal makan aja makanya nggak makan aja tapi bawa sendiri itu gimana sih secara apa namanya kalau di perusahaan-perusahaan kan ada uang makan atau enggak juga eh ada dapur untuk karyawan ya ada dapur karyawan atau enggak jadi kasih uang makan untuk makan di luar itu gimana itu kalau di itu kalau di cabang kita harus bayar 6.000 tergantung makanannya situ ada yang kalau di ada yang ada yang 6.000 ada yang 15.000 ya kan kalau di ketapang orang-orang ketapang pintar ya kalau orang di pusat kayak di pasairi pintar apa nasi nggak pernah kita habisin kita makan ngumpet-ngumpet gimana ngumpet-ngumpet di belakangnya dan juga tuh itu kita lebih lagi aja kasihnya pakai nasi dari situ Oh nasi yang beda situ iya karyapur gitu karyapur ngumpet-ngumpet makan iya kan itu iya masa nggak dikasih sih sebenarnya ah 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 kasih karyawan nggak dikasih itu makan nggak ah kan gini loh kan itu ada kejomplangan yang sangat tinggi gitu antara santri sama karyawan ketika santri yang punya bayangkan lah punya deposit di kartu 5 juta ini karyawan yang makan aja sulit itu kan ada ketimpangan banget kan ini santri jajan gila-gilaan gitu anak orang kaya bayangin anak arti anak artis atau misalkan adik artis disana kan uangnya banyak nih ini karyawan cuma melongol kayak gini aja iya itu mungkin timpangan sebenernya kalau orang rasional itu pasti sakit hati sebenernya lihat kayak gitu apa lagi yang PKL bayangin aja iya yang PKL PKL-PKL yang dari SMK sekitar kayak gitu itu nggak dikasih makan nggak cuman sudah yang karyawannya enggak pun sebenernya enggak punya catah makan harus ngumpet dulu-ngumpet dulu kelihatan nanti di CCTV matiin matiin dulu carpernya matiin dulu iya sebenernya CCTV ya sebenernya ya server mati di CCTV kan nggak kelihatan mati pokoknya kita tuh eh eh gimana ya kalau ada sisa makannya kita kita makan aja jadi kalau ada sisa makanan Alhamdulillah Alhamdulillah bersyukur bersyukur ini karena juga ada juga ya di sana tuh ya lucu lho ada uang 50.000-45.000 sehingga jadi empat-empatin gitu ya binar jalan nggak apa-apa nggak dipanggutin 10.000-100.000 itu sangking kaya-kayanya iya 10.000 di beletakin 20.000 tapi nggak payah ngambil kita-kita tuh para karyawan ini iya 10.000 berharga itu berharga banget bagi mereka 2.000 ada berharga sana-sanya ini anak-anak orang gaya jadi nggak pada peduli gitu nggak betul ada wajah tuh lakangnya ambil itu iya pecila buku-buku itu disitu misalkan ada suku pas dipanggilkan telepon belkan tep dan tinggalin aja udah kadang uang uang aja ditinggalin tinggalin uang dompet ATM ditinggalin dan lanjut yang kena ketimpangan itu kan sebenernya kan apa namanya berlangsungnya kan cukup lama kalau kayak gitu itu apa nggak ada kayak pembinaan SDM gitu jadi pembinaan SDM karyawan dari misalkan gini ada satu perusahaan itu kadang-kadang itu mendatangkan pembinaan dari pemerintahan atau dari pihak swasta untuk peningkatan kesejahteraan sumber daya manusianya nggak ada nggak ada nggak ada pembinaan-pembinaan gitu dan ternyanyi kayak semacam kuliner apa eh kaya kasi-kasi itu kita isi gimana peromak kerjanya di sini gimana ini gimana ya tidak tidak puas tidak puas gimana posisi anda kerjaan saya tidak puas terlalu sebaliknya disini gitu kesejahteraan kesejahteraan ya iya kesejahteraan ya begitu banyak malah kesejahteraan sering ditanyakan tapi nggak ada tindak lanjut iya tujuannya buat apa matahal buat apa nggak ada perubahan sama sekali sering ngisi kesejahteraan iya tapi nggak ada perubahan sama sekali nggak ada bergajah-gajahnya terus buat apa itu kesejahteraan iya buat formalitas kali oh mungkin buat ini ya apa namanya ada kewajiban-kewajiban dari PT untuk memberikan informasi kepada Kementerian Tenaga Kerja mungkin iya kan dia kan baru di PT baru jadi PT awal kan CV kan kooperasi iya kooperasi tapi saya masih bingung itu kooperasi aku atau kooperasi nggak jelas sih itu setelah itu kalau tersebut jelas pakai kooperasi yang pegang Pak Unang emang itu ada detailnya ada dan saya juga sekarang punya datanya di situ ada terima kasih